Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Nah teman-teman kanan nafis ini saya di kolam ikan yang dicampur disini ada ada molly balon ada black gold kemudian ada juga peletih dan peletih nah mereka disini kawin dan berkembang disini nah kita coba ambil anak-anaknya untuk kita lihat nanti kita kembalikan kembali disini hanya untuk kita lihat saja di anak-anaknya itu apa yang ada disini kita coba tengok saja kita bawa nanti di solitair pantau nah jadi nanti kita coba nanti tangkap nah disini untuk molly balon itu indukannya dia ada beberapa ya dan ikan peletih juga disini ikan peletih saya disini hampir habis sebelumnya hampir habis ya tapi ada bisa dapat sepasang minimal sepa berapa saya lupa tiga ekor atau empat ekor saya ada mas saya masukkan kembali kesini kemudian kita biarkan dia berkembang saya lihat anaknya sudah mulai ada sudah mulai ada sudah mulai ada yang kecil-kecil bahkan sudah ada yang dewasa untuk yang ikan peletih padahal ikan peletih saya pikir udah habis ternyata masih ada ya nanti kita lihat juga ikan black hole ini menunjukkan ikan molly ikan molly yang warna apa ya pink ya yang balon sana ikan pingan yang jantan yang pink itu yang balon yang betina yang apa yang putih sana tapi ada juga yang jantan yang molly di balon yang bercaknya agak hitamnya agak banyak tapi dia di sebelah sana mungkin mungkin di balik dalam pandan Hai nah ini anak-anaknya disini untuk molly balon itu ada molly black gold Hai nah ini peletih ini anak-anaknya sudah berkembangnya kita coba ambil ya ya kita serok saja semampu kita yang halus yang dapat atau yang tengahkah atau yang indukannya pokoknya kita serok aja kita ambil aja yang kemudian yang kebetulan masuk diserokan seperti itu nanti kita coba lihat di soliter pantau setelah itu kita kembalikan ke tempatnya ini mereka disini nah kolamnya ini hanya satu kali sepuluh ya kali satu satu kali sepuluh eh satu kali ya satu kali sepuluh satu kali lima belas saya lupa ya yang jelasnya dia Hai kalau di tembok sebelah sana itu lebih pendek ya dari sini karena memang agak tinggi kalau dari sana itu sekitar lima puluhan senti kalau disini sekitar enam puluhan senti ini mereka anak-anaknya ini kita coba serok ya Nah teman-teman karena nafis untuk kolam ikan Hai lebih bagus dia mempunyai arus itu lebih bagus dia cepat berkembang tapi saya hanya pakai ini satu aerator dan ini makanan pelet besar yang saya berikan kadang juga pelet kecil jadi tidak menentu Hai kalau pelet kecil abis ya saya kasih pelet besar dia tidak masalah dia tetap makan Hai buah sana banyak ini kotoran sudah mulai banyak ya nanti suatu saat kita akan kuras habis ini kita bersihkan lagi karena dasarnya kita lihat dasar sana sudah mulai kebanyakan daun dan amoniak Hai anak-anaknya Hai nah baik teman-teman karena nafis nanti kita Hai serok dulu baru kita lihat nanti di solitir pantau saya lupa ini berapa ya tiga molly balon black gold kemudian peletih ya saya lupa ini ada berapa jenis disini ya Hai saya kiranya itu oke nah teman-teman karena nafis nanti kita lanjutkan setelah kita serok ya Hai nah teman-teman karena nafis seperti ini ya ini masih dengan makanannya karena belum lama diberi makan Hai dengan kotoran-kotorannya kotoran daun Hai ini kita angkat nanti kita Hai bersihkan dulu sebelum kita masukkan di solitir pantau solitir pantau nya sudah siap tapi ini kita bersihkan dulu kita simpan dulu di bawah ada yang agak besar di loyang untuk kita bersihkan ini Hai kalau makanannya kita kembalikan nah daun-daun yang tidak butuhnya kita buang Hai nah teman-teman karena nafis ini kita tuang dulu di loyangnya nanti kita sortir untuk kita masukkan kembali ke sini tapi yang sudah bersih ini kita tuang dulu dole di loyang yang ini wadah yang agak besar sampai gampang kita pilih sekaligus kita buang bekisot kewong yang tidak perlu Hai mereka selalu menempel dan akhirnya yang ke begini dah dibuang aja mereka tetap itu lagi Hai kalau cepat berkembang biatnya Hai Nah kita lanjut setelah kita bersihkan ini Hai nah demikian teman-teman karena nafis ya ini sudah masukkan di solitir pantau Hai seperti ini mereka Hai ini hai 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 ini betina ya betina ada anak ikan yang masih halus yang masih halus ya masih sangat halus Hai jadi ini yang kita berhasil tangkap saja karena memang agak liar dan anak-anaknya sana di atas Hai seperti ini nah ini ikan peleti yang jantan yang betina agak besar ya sana itu agak besar sana betinanya itu itu peletihnya sana dibelakang itu agak besar yang Hai dan betina yang paling besar ini ini betinanya untuk peleti ada juga yang agak kecil Hai nah sana jantannya Hai seperti ini ya ini kita tidak sempat tangkap semua kalau mau tangkap semua mungkin tidak muat tempat ini karena memang masih banyak kita hanya tangkap yang kita sempat dapat aja yang sempat masuk serokan aja Hai untuk yang Hai Molly balon kita hanya dapat dua yang indukannya anak-anaknya seperti itu agar lumayan banyak Hai nah demikian ya teman-teman karena nafis Hai kita hanya mau lihat bagaimana perkembangan dari ikan-ikan yang ada di kolam yang kita satukan di dalamnya black gold kan peleti dan ikan molly balon Hai ini nanti kita akan kembalikan di tempatnya Hai dan demikian teman-teman karena nafis jangan lupa di like di subscribe Hai untuk semua Hai teman-teman karena nafis yang Hai muslim Hai semuanya ya seluruhan yang muslim tanpa terkecuali Hai saya dari kanan nafis ucapkan takaballahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai 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 Hai